Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kooperasi dan UMKM Kabupaten Agam, Fatimah, adalah salah seorang korban meninggal akibat kecelakaan bus di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Senin Siang. Selasa sore, jenazah almarhumah langsung dibawa ke kampung halamannya di Telatang Kambang, Kabupaten Agam, usai upacara pelepasan di kantor bupati selasa pagi. Sebelum dimakamkan, jenazah disolatkan di masjid yang tak jauh dari rumah almarhumah dan diikuti ratusan orang. Usai disolatkan, almarhumah dibawa ke tempat peristirahatan terakhir dan dimakamkan di pemakaman keluarga. Kepala UPT BNPB di Padang itu meninggal Senin sore setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit Kota Nopan. Menurut Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria, kepergian rombongan ke Provinsi Aceh, guna mengikuti kunjungan kerja studi banding tentang peningkatan usaha kecil menengah. Aceh dipilih karena usaha kecil menengah di daerah itu dianggap mampu bertahan dan lebih cepat pulih menghadapi bencana dan pandemi COVID-19. Di Aceh, kita belajar Aceh itu cukup survive pertama menghadapi bencana tsunami termasuk dampak pandemi sekarang. Jadi UMKM-nya itu masih bisa eksis dalam kondisi sulit. Nah, oleh karena itu dengan living sector pertama adalah perindak UMKM termasuk di dalamnya pertanian, pertubunan, itu melakukan kunjungan studi tiru. Kunjungan kerja ke Provinsi Aceh tersebut ditempuh melalui jalur darat dan diikuti bupati, beberapa organisasi perangkat daerah, serta ASN Kabupaten Agam. Rombongan akan menyinggahi banyak tempat, sehingga menggunakan kendaraan sendiri dianggap lebih efektif jika dibanding menggunakan pesawat terbang. Arsait Khusnadi melaporkan dari Kabupaten Agam.